Halo, nama ku Cindy Sylvia, nah sekarang aku pengen melakukan bubble sharing nih. Nah sharingnya itu kita mulai dari Filipi pasal 1 ayat 7-8, yuk kita baca. Memang sudahlah sepatutnya, aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mestrah, Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dari ayat tadi, aku benar-benar belajar banyak banget dari Paulus, dimana dia itu mempunyai hati yang sangat mencintai Kristus, bersuka cita, dan sangat berkumandang banget ya untuk Tuhan. Padahal dia itu lagi di dalam penjara dan mengalami penganyayaan. Aku jadi kadang mikir deh, kita itu terkadang sebagai manusia itu bisa dengan mudahnya bersyukur ya untuk hal yang sekiranya yang kita ingin itu terjadi. Ataupun bersyukur karena kita tuh lagi pengen menyatakan apa yang kita ingin nih. Tapi kalau misalkan kita lagi kena kesialan, mungkin beberapa dari kita tuh sulit gitu untuk bersyukur. Atau bahkan kita meminta penguatan sama Tuhan atas apa yang udah terjadi. Nah, dari Paulus ini, aku merasa kita bisa mengambil pelajaran, yaitu kita bisa setia sama Tuhan dan bersuka cita sama Tuhan di dalam segala hal. Thank you!